ah bohong habis menangis nonton video terbaru jg tv emang video apa tuh? video apa video baru? video ini MV aku mau ngobain yang di podium 1 video ini video ini video ini video ini video ini kemaleman gak sih? aku ngajakin di showroomnya beri ikut liga super showroom aku ikut di belakang layar tapi hehehe 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 gk gk kata kemaleman betul Rhythm KONBOWAAA gimana? masanya lancar? lancar dong kamu kan udah biasa live serum jam segini aku biasa cuman aku gak enak sama kalian takutnya ini tuh terlalu malam dan lagi kan ini kan bulan puasa besok harus bangun pagi aku kasian kalian kalo aku kan emang udah kesehariannya ini apa namanya ngerjain tugas kan malam kan karena tugas tidak akan tidak pernah habis ya bung jadi aku takut kalian kemalaman aku takut kalian gak terbiasa gitu oh my god review kutek aku tuh gak bisa pake kutek ya kan? aku asal beli aja mama aku sih yang beli temen kakaku jadi kayak hahaha sebenernya intinya mah kuteknya bagus cuman aku aja yang gak bisa pake ini aku pake sendiri cuman aku gak bisa pake jadi ya emang keliatannya emang rada-rada jelek hehehe rada-rada jelek kangen liat kabri perform ya aku juga kangen perform emang kuteknya jelek emang kuteknya jelek kali hehehe oh gak tau tapi intinya aku emang gak bisa pake kutek oh ya bukan jangan sama aku hehehe hehehe mhmhmhmhmhmhmhmhmhmh eh kalau misalnya ngobrolin yang horror-horror salah ya harusnya tuh kemarin malam Jumat kan sekarang Jumat malam oh iya itu ya oke 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 tapi kan iya iya tapi kan harusnya tuh harusnya kan ini kan ini kan bulan Ramadan harusnya kan gak ada kayak gitu-gituan kan harusnya gak ada kayak gitu-gituan kan tapi anu nih tapi lucunya aku kejadiannya pas bulan puasa dong kemarin sama tadi barusan tapi mungkin itu orang kali ya harusnya sih orang tapi mana mungkin andi kok bisa kawan tapi nanti kalau aku cerita nanti aku dikira luar jadi kan aku ceritain yang kemarin dulu apa yang tadi dulu yang barusan jadi ceritanya tuh aku lagi pas sebelum ini sebelum sahur sebelum bangun sahur kayak jam 2-an gitu deh ini tahu bulat yang tadi masih ada aku kayaknya belinya kebanyakan makanya aku gak bisa terus kan jam 2 tuh jam 2 malam nah kemarin tuh kebetulan aku tidur kan jam segini pokoknya aku tidur deh aku lupa aku tidur jam berapa terus pas jam 2 itu aku kayak hmm udah bangun udah bangun udah bangun tapi masih merem ngerti gak? udah sadar udah bangun tapi masih merem terus enggak bukan rep-repan terus jadi gini kan aku udah bangun tuh ya sebenernya aku belum merem ya kan jadi apa ya gimana ya aku tuh udah sadar ya kan terus aku kan di kamar adri aku kan kamar adri aku kan di lantai 2 kan nah lantai 2 itu di sebelahnya tuh cuman ada as bus doang jadi ibaratnya tuh gak bisa orang berdiri disitu gak bisa orang apa ya jalan disitu terus aku masih merem tuh posisinya ada yang ngetok jendela aku eh pokoknya ngetok berkali-kali kan sampe kayak lama-lama jadi kayak nada gitu terus aku mikir gini tadinya aku belum mikir mikir yang aneh-aneh tuh terus aku mikir gini sambil merem tuh masih sambil merem dan ada-ada aja ada-ada aja siapa coba yang siapa coba orang yang ngetok-ngetok jendela jam segini nah siapa coba orang yang ngetok-ngetok jendela jam segini terus sambil merem terus sambil merem aku sambil mikir lah iya siapa ya siapa ya padahal kan posisinya kamar-kamar yang aku tidurin itu di lantai dua otomatis gak ada orang yang bisa kesitu tapi yang diketok jendela kamar aku nah gini tuh jam dua-an gitu pas aku sadar kayak lah iya siapa ya yang ngetok-ngetok yang ngetok-ngetok jendela aku langsung ini langsung buka hp langsung ngechat ngechat orang siapapun yang masih on kok gak kamu cek? tengah malam jam 2 udah gitu? suaranya tuh yang ngetok tuh kayak bukan tangan kayak bukan tangan yang ngetok pala pakai kepala kayak duk-duk-duk gitu nah terus yang hari ini yang hari ini tadi barusan ya kan jadi kan tadi kan aku lagi baca webtoon ya kan terus lagi rebahan tuh di kamar aku ya kan terus tiba-tiba ada yang ini kayak orang yang mecahin kaca yang mecahin kaca ngetok-kotok kaca tapi bukan jendela kamar aku jadi kayak dia tuh mecahin kaca kayak kerami kayak kaca-kaca kaca yang udah pecah terus dipecah-pecahin lagi gitu-gitu loh nah nah itu kedengerannya persis banget di sebelah tembok jendela aku persis banget kedengerannya disitu terus aku diemin kan aku mikirnya itu orang lagi main gitu kan terus aku diemin diemin lama-lama jadi kayak irama lagi terus akhirnya aku coba tuh aku ngecek kan aku buka pintu kamar aku aku buka pintu balkon aku kan pas aku buka gak ada gak ada orang sepi ya kan aku diem tuh lama disitu tapi suara suara apa namanya suara orang mecahin kacanya tuh ilang kaget gila tuh orang kakakku terus 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 pas aku masuk lagi aku buka webtoon lagi kaget ada lagi itu apa namanya suara orang pecahin kaca bener persis banget kayak suaranya tuh di kamar aku beneran di kamar aku gitu kan kira aku diemin aja kira aku diemin aja soalnya kan tapi kayaknya itu gak mungkin sih ya karena kan ini kan bulan puasa kan jadi gak mungkin ada yang kayak gitu gitu kan iya aku beli kebanyakan gak abis tadi jadi aku makan lagi sekarang hai oke aku makan aku makan aku makan kakakku nonton apa sih itu di begitu kayaknya sih harusnya gak ada ya aku juga waktu bulan puasa juga waktu itu aku pernah ngalamin kayak gitu juga tapi kan gak mungkin harusnya kan gak mungkin karena itu kan bulan puasa atau kalau nanya kan bulan puasa enak bye mumpahin ya jadi kalau denger suara-suara aneh itu kakakku lagi nonton minum dulu ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe emang iya tetep ada walau bulan puasa kata siapa? aku mah gak percaya kata siapa? tetap bersihkan yang aja ke warteg kata siapa? kapan ya? kata siapa? kalian pernah gak sih? apa yang namanya? ngalemin yang kayak horror gitu tapi pas puasa eh pas bulan romadhan maksudnya itu kakak aku guys percayalah aku gak tau dia lagi nonton apaan intinya yang ketawa yang kalo ada suara-suara hehehe itu kakakku pernah diputusin pas ramadhan ya kasian sabar ya jangan heran pas pesepedaan bisa nikum ke warteg ya itu beneran kakak aku oh my god hehehe agak horror ya emang ketawa dia horror aku tau jadi mohon disabarkan sabar kan wih gisiko oh my god hehehe 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 aku pencet ini gak apa-apa kah? gak mau kecup ayo jangan nih hahaha udah sih aku tapi dia ngajak suruh ngomongin itu hehehe hehehe baru join emang sedih nonton video jakitoporty terbaru tadi perasaan aku liat di komennya banyak yang skip dulu min gak dulu min ntar aja gua nontonnya min bentar ya min nanti dulu min gak nonton dulu ya min begitu oke bakal lo ayo apa ini do go enak dan nyari nanti namun buat du hahaha iya ya kadang-kadang juga aku masih keingetan tentang itu apa namanya, perform gitu-gitu aku lupa belum Japri oh, mainnya Japrian si, Japrian beri lebaran kapan? tahun depan kah? coba lihat di tanggalan ya jangan tanya disini Japri itu dipilm jadi pocong jadi pocong jangan disebarin ya kita Japrian sayang kalo Japrian sama aku kan udah gapapa moosh 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 umur berapa beritahu film pocong itu jadi begini guys sewaktu aku SD aku udah sering banget nonton film pocong jadi aku udah gak tau tuh film pocong judul apa bentuknya kayak gimana beri kok tumben belum tidur ada apa? karena aku lagi showroom ya jelas aku belum tidur masa aku showroom sambil aku tidur? bales aja bales aja bales aja singkat oke beri beri pernah mandang lama matahari sore sampai gak kedip mandang gak sih pernah lamanya gak tau sampai aku gak kedip aku gak tau tuh tapi aku pernah sih mandang bukan pernah lagi sering bales beri nonton si kabayang enggak tau ya eh kalo dulu ya kalo dulu waktu jamannya aku SD tuh ya dulu nih dulu kan nanti enggak 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 apa dulu waktu jaman aku SD tuh jam segini jam berapa? jam berapa? jam berapa? jam berapa? film-film action film-film tentang emm teror-teror meneror pembunuhan begitu yang keren-keren begitu tayang cuy tapi masalah tapi sekarang udah gak ada si tua iya alhamdulillah saya udah tua awas ada hantu awas ada hantu mohon maaf aku taunya awas ada sule box movies iya di trans tv trans tujuh global tv rcti tapi rcti dulu kadang-kadang kadang-kadang sinetron kadang-kadang tuh film tujuh dan mbaknya kalo di ant tv biasanya film-film hantu lokal lokal yang kayak yang kayak pancong mbak kunti di jatuh tapi sekarang udah gak ada semenjak aku SMP sampai sekarang udah gak ada padahal padahal aku SD itu aku sering banget tau bela-belain aku gak tidur tengah malem cuman buat nonton film itu aduh karena filmnya tuh kayak gak pernah gak pernah nongol di tv kalo siang kalo sore bahkan kalo malem kalo tengah malem doang dia bukan nampil dia udah diputerin di tv drama kolos gak sih gak gitu juga waktu itu kan aku kan nonton bareng sama mamaku kalo aku nonton sendiri juga aku tidak berani pasti itu jaman SD bahaya nonton jam lebih kenapa disini ada setan kayak disini ada setan kayaknya salah dah disini ada gak tau dah emang iya emang iya tapi waktu itu aku kayak nonton film halloween itu SD aku udah nonton film halloween maksudnya tengah malemnya udah ada loh sebenernya di tv tau gak sih film halloween halloween tapi kalo ikut uji nyali berani kalo sendiri aku gak berani tapi kalo misalnya berdua minimal berdua lah aku baru berani oh my god gak pernah yang manaku film horor lokal dulu aku tidak layak untuk anak-anak jarang sih aku nonton oh iya dulu tuh aku paling takut eh gak gak sih gak paling takut cuman aku takut aja gitu nonton film hantu lokal karena namanya hantu lokal kan berarti hantu yang ada di negara aku sendiri ya kan otomatis yang kalo misalnya aku nonton yang kemungkinan aku bisa melihat itu begitu kan jadi aku takut kalo berdua kurang serem dong kayak gimana ya masaru sendiri sendiri tuh tidak baik beri pernah nonton uka-uka kenapa hantu di setiap negara beda ya itu juga sebagi itu juga pertanyaan aku juga boy kenapa ya uh apa karena hmm jangan dah jangan maksudnya ngomongin begitu tengah malam itu jangan hmm berdua emang lagi penciaran hehehe ya seenggaknya maksudnya uji nyali sendiri ya berdua dong minimal berdua lah kayak ini kan takutnya bareng-bareng hahaha dia jadi putarin nori bedanya gak pake bedanya gak pake jitensya ih dulu tuh waktu aku masih kecil SD kayanya ya aku waktu itu kan belum ada adek-adek aku tuh ya kan aku sama kakakku pokoknya waktu itu aku masih kecil loh kayak kelas 3 kali ya jadi, nah aku kelas 3 kakak aku kelas 5 tuh, jadi rumah aku tuh dulu pas belum dibangun tuh kan ada halaman belakangnya kan nah halaman belakangnya itu serem, bukan serem sih maksudnya kayak gelap banget, segelap itu segelap itu ya kan nah, jadi waktu itu orang tua aku sempat ngadain uji nyali gitu, uji nyali rumahan uji nyali ala-ala gitu jadi, kita masuk ke ruang belakang itu, yang serem bukan serem sih gelapnya nao jubila gitu kan gelap banget kan terus disitu disediain bangku satu jadi kita duduk disitu tanpa tanpa lampu begitu kan duduk disitu malem-malem ya kan malem-malem kayak abis Isya gitu duduk disitu terus dikunci pintunya sampe kalo gak salah waktu itu setengah jam gitu iya, aku udah pernah ceritanya iya, aku udah ceritanya iya, aku udah ceritanya bacet anda kue pukis bacet anda kue pukis iya, pokoknya gitu buat yang belum tahu ceritanya jadi dulu jadi itu di keluarga aku ada tradisi kayak gitu tapi beda adek aku kakak digituin oke jadi yang digituin aku sama kakakku luang gitu beli disana dudukang nasgor enak gak nah ngomong-ngomong soal nasgor gak tahu aku jarang pulang rumah masti wakak, waka, 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 waka haa, waka, 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 waka terus kita mau makan dimana besok kan puasa boleh dilanjut ketanyaannya kapan-kapan jauh banget bandung warteg siang-siang masih buka ketahuan yang sering makan warteg siang-siang pas puasa Indomaret jelas masih buka biasanya buat mengadem kan kemarin aku kewarteg di video kemarin aku kewarteg di video warteg bahari tongkrongannya tempat warteg bahari di Jogja mah terang terangan beri besok siang beli es buah yuk ayo ayo gapapa beliin aja ntar aku simpen aku simpen buat buka yuk ayo di Jogja ada tukangnya gimana? gimana? bagaimana? bagaimana? ah kelihatan mungkin penasaran aku beli tahu bulat Rp 10.000 tadi pas ada sisa 1,2,3,4,5 pas ada sisa 5 bagaimana cara aku menghabiskan ini 1,2,3,2,4,5 ayo mamak ayo mama nggak ada nggak jatoh gireh jati biar teriak tabur bumbu ada, ada bumbunya cuma bumbunya sedikit banget jadi gak berasa cabai tabur aku tidak suka pedas tusukannya jatuh emang pakai masako enak kalau tidur habis sahur, biasa bangun jam berapa jadi aku ada dua macam kalau hari itu ada kelas ya bangunnya jam sebelum jam 8 tapi kalau gak ada kelas kemungkinan bangunnya jam 10 tapi aku pernah apa namanya kesiangan pas kemarin uts kesiangan isi ampun bikin ada-ada aja buset dah tangan buset tak 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 selamat menikmati hehehe karena aku pas bangun liat jendela udah terang beneran, jadi kayak ah yaudah lah lanjut tidur mama suka masak apa buat sahur jadi mamaku tuh yang tipe masaknya tuh menunya sebulan menunya sebulan menunya sebulan sekali ganti hehehe bertiga bukan bukan ini tapi jadi kalau misalnya masak ayam nih, ayam digoreng pakai sambal udah, sampe sebulan ayam pakai sambal hehehe ntar bulan besoknya baru ganti misalnya udah bosen nih baru ganti gantinya ayam juga hehehe ayam tadi kan ayam goreng dikasih sambal sambalnya terpisah terus bulan besoknya ayam geprek hehehe 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 aku juga gak tau hehehe pokoknya sampe sampe kita udah bosen makan itu baru diganti menunya oh iya hehehe 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 tapi masalahnya hehehe menu utamanya ayam semua hehehe 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 apport hehehe jaga hehehe 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 leopuk meramau hehehe hehehe udah, terkelalat pibirnya suka masak kebetulan aku kadang suka masak kadang juga, malas banget buat masak gitu, karena kata mamaku, aku kalau masak, jadi ngotorin dapur jadi mendingan kamu tidak usah masak ya, begitu suka ayam bagian apanya, gue jadi dulu, aku suka ayam bagian paha karena terlalu sering makan ayam aku jadi gak suka ayam enggak, enggak, aku tetep suka ayam cuman kalau dikasih pilihan ayam, aku mungkin ambilnya yang bentuknya paling kecil tapi isinya daging gitu sempurna anak enggak 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 lebih suka paha kanan apa kiri emang ada bedanya ada juga bedanya paha atas atau paha bawah Naya ambil yang dada aku kadang, kadang juga gak aku ambil kayak baru tadi pagi, eh enggak baru tadi siang aku makan ayam malamnya makan ayam lagi, besok makan apa ya? wah besok makan ayam lagi bentar malam, besok malam makan apa ya? ayam lagi suka cekar gak beri, enggak aku gak suka cekar yang kiri ada tulisan oh, oke enggak kalau nanya gini emak ntar malam makan apa? mama jawabin mau ayam dicabein mau ayam dicabein apa mau dikecapin jawabannya mau ayam dicabein apa dikecapin misalnya besok tanggal ini besok makan apa, mak? eh enggak masak, lauknya apaan, mak? ayam geprek apa ayam dicabein ini enaknya? so, so desyu nah i'm sorry i'm sorry i'm sorry maaf pas lagi beda masakan ya masakan ya masakan ya opor wah opor ayam oh enggak eh aku udah pernah bahas deh tahu gak sih guys 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 tadi kan aku kan ke apa namanya belakang rumahku kan mencari takjil kan aku naik motor tuh berdua sama mamaku aku udah lama kan enggak enggak ke sana enggak ke belakang rumah dan wow ketika aku sampai sana banyak itu yang tadinya jalanan dua jalur pulang pergi itu udah kagak ada bentuknya itu jalur udah kagak ada bentuknya itu jalur ada ibu-ibu jalannya ini kan misalnya ini jalannya begini ya kan ini yang pulang ini yang jalan ibu-ibu jalannya begini jalannya motong dari udah gitu aku ngeliat jadi ada mas-mas bukan mas-mas sih kayaknya se pokoknya orang deh jadi tuh orang lagi mau muter balik nih muter balik gitu kan nah pas dia mau puter balik kan harusnya kan yang dia liat emang arah sebaliknya dong arah yang mau dia masuk kan supaya enggak kena tabrak yang apa yang mau jalan ke sana ya kan ibu-ibu naik motor juga dia lawan arus lawan arus si emasnya gak liat gak liat ada tuh ibu lagi lawan arus dia menilu nong ya kan mentoklah itu sama ibu-ibu kadang-kadang krustalinya makanya mentoklah sama tuh ibu mana motor emasnya bagus ya ya kasihan banget jadi penyok depannya terus aku pikir dia bakal minta ganti rugi datang enggak ini datang enggak 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 akhirnya tumbas kayaknya pulang lagi dia enggak jadi pergi lekak dah pokoknya itu di belakang itu di belakang udah gak ada bentuknya tuh jalan udah gak ada bentuknya udah gak ada gak ada pergi pulang adanya horizontal nih ya vertical apa nih pokoknya pokoknya begini yang tadinya jalannya begini jadi begini ada yang begini udah gak ada bentuknya simsalabi terus juga di jalan jalanan yang belakang itu ada bapak-bapak ya kan dia lewat enak banget itu jalanan kita mau pergi nih ya kan mau ke sini nih jalanan emang-emang ini aja tuh mau ke sini itu bapak-bapak di tengah-tengah yang harusnya di jalan di sini dimana jalan di tempat kita mau jalan di sana enak banget cuy wow keren banget gitu kan enggak takut dia iya semraut lah arusnya tuh kayak mantap nyali banyak nyalinya gede nyawanya kayak kucing kayak sembilan suaminya ibu-ibu tadi sama-sama dapet simsalabi kayak yang punya iya kayak yang punya jalan beneran kayak aku mau kayak wow eh tapi iya loh jadi 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 guys kalau kalau yang biasanya ngendarain motor di mana di Sudirman sama di jalanan belakang rumah aku nih itu beda banget sumpah jadi kalau misalnya di jalan di Sudirman gitu kan atau di Jakarta gitu kan enggak tahu sih aku Jakarta ada yang kayak di belakang rumah aku atau enggak itu kan jalannya biasa kan lurus-lurus aja kan sehingga paling yang ada yang nyali gitu kan kalau di belakang rumah aku ini beda ini yang motor itu nyalinya lebih besar daripada si truck tronton jadi misalnya nih ini tronton nih arahnya mau ke sini nih ya kan nah ini ini yang misalnya kayak mobil-mobil biasa jalan ke sini motor-motor ke sini gitu kan harusnya ini truck tetap jalan ke sini kan tapi terkadang di belakang rumah aku itu sering motor walaupun udah deket nih dia masih nyalih serrrr wih cakep kan apa motornya nih iya pokoknya jangan berani-berani dah kesono kalau enggak pakai helm kalau enggak pakai niat kalau naik motornya belum handal tuh rem belum pakem apa bagaimana jangan dah ntar kesenggol ya pemotor yang rindu Tuhan kamu bisa naik motor enggak bisa aku juga sebenarnya salah satu dari mereka sih pemotor itu cuman aku kan udah enggak pernah jalan-jalan sana lagi jadi kayak dulu waktu aku PKL waktu itu PKL kan di belakang tuh kan jauh banget dari rumah jadi aku naik motor tuh kesitu kan nah yap kayak gitulah meskipun kayak kok dia berani banget tapi emang kayak gitu nyatanya di sana tuh yang naik motor emang kayak gitu jadi bahkan di belakang itu Pak Ogah yang biasanya markirin kalau disitu kan gak ada lampu merah tuh ya kan nah itu tuh di perapatan yang biasanya dia misalnya nih kalau di tempat lain dia markirin yang ini masuk duluan yang disini berhenti dulu ini disitu kagak disitu Pak Ogah gak ada harga dirinya disitu Pak Ogah diem berdiri yaudah motor tetep nyeloneng nyeloneng dari mana dari mana dari mana nyeloneng jangan kan motor mobil juga tetep nyeloneng gitu Brie bakal jadi mama send kanan belok kiri oh tidak sorry aku ya bener-bener ya bener-bener ya bener-bener bener-bener kayak wow kayak kalau aku jadi Pak Ogahnya gitu kan hello saya disini bagaimana apa tugas saya kalau saya disini lo pada masih nyeloneng-nyeloneng gitu kan beneran-beneran deh kalau misalnya di belakang ke sana apalagi di perapatannya gak ada yang takut mati karena emang gak ada yang berhenti bahkan di perapatannya tuh yang begini yang jalan kesini jalan kesini jalan kesini itu gak ada yang berhenti sama sekali ada juga misalnya dia jalan nih tadi dia nyalip dia kesini gila pokoknya gak dianggap ya ngapain berhenti kalau bisa di motor wah mantap juga itu kabri belgulisan kanan mau eh waktu aku waktu dulu aku pernah diprank sama emak emak jadi dia jalan eh aku jalan dia jalan aku berhenti dia berhenti mau nyapa nih bu akhirnya aku jalan eh dia tiba-tiba nyelonong, gak sih kencong tereng gitu kan aku akhirnya berhenti mendadakter Rih berkasih 5 bulan yang masih berantakan gitu karena aku ke belakang karena aku di PKLnya disitu jadi aku mengetahui seluk-geluknya disitu begitu itu karena waktu PKL aku gak ada yang mengantarku jadi aku jualan ini sendiri pakai motor tuh jadi kalau aku jalan PKL itu pasti selalu ada yang namanya pertikaian aku melihat pertikaian di jalan alias senggol-menyenggol dan aku sering juga melihat truk-truk bahkan tronton tronton mogok tronton udah gede, badannya udah gede mogok di tengah jalan, akhirnya kita disuruh cari jalan pintas itu dia, itu dia saat-saat ketika aku mencari jalan tikus aku kan pertama kali pertama kali aku di bukan di gusur sih di buang, maksudnya arahnya, arah pulang aku gak bisa lewat situ akhirnya jalannya dibuang itu aku gak tahu lagi mau lewat mana kan mana dulu HP aku jangan nyarep jangan nyarep sampai HP aku jadi gak bisa buka buka maps ya kan aku hanya ngandelin nanya orang sama lihat itu gedung gedung yang aku kenal udah mendekati apa belum udah lancar mobilnya Alhamdulillah belum gendeng aku belum pernah bawa tol sih tuh eh iya loh, dulu waktu aku ke PKL juga waktu bulan puasa juga loh aku ke bagian bulan puasa juga dulu dulu pas aku PKL kan bulan puasa aku sama temen aku tuh boncengan tuh pulangnya iya, aku bawa motor ya kan terus kalau di jalan dapet dapet takjil karena aku pulangnya kan jam 5 jadi udah mau buka ini jadi main baru balapan itu gak bisa ya kali aku bonceng 3 enggak dong eh tau gak sih temen aku bisa bocek 5 tau percaya gak motornya metik atau gigi jadi aku aku bisa bawa motor metik atau motor gigi juga aku bisa bawa waktu aku PKL aku bawa motor metik sebulan sebulan setengah selebihnya motor gigi iya iya bonceng 5 yang satunya lagi gak duduk jadi dia tuh pegangan jadi yang satu dibawah tuh yang dia begini yang satu lagi disini ya begitu deh bagaimana ya aku juga bingung pokoknya tiga di tengah satu dibelakang satunya lagi dibawah gitu nah jadi temen aku yang bisa bonceng 5 tuh bukan cewek tau lah tau lah anak teknik pasti kan banyak akal motornya kalau bisa jerit yang satu diseret serem banget serem banget dong kalau misalnya diseret yato hmm hmm bonceng 5 pake metik iya pake matiknya yang satu di tali di pinggir bagaimana cara nalingi dia kegiling dong kaya durian yang satu dalam joklah mana muat itu motornya langsung gugat PMH hahaha hahaha ntar guys kalian kalian pas belajar motor pas kelas berapa? ini jujur mah ya ini mah jujur ya kalian pas belajar motor kelas berapa? jujur jujur udah bisa motor atau pas belajar motor kelas berapa? aku mau tau kelas berapa? kelas berapa? pake metik jago yang udah metik aja SMP, TKA mana ada TKA? 2 SMP kelas 5 sejauh ini yang paling bawah kelas 5 2 SMP oke oke kelas 5 kelas 6 oke kelas 2 SMP kemudian yang paling banter kelas 5 ya gak ada yang lebih dari kelas 5 kayak kelas 4 atau kelas 3 gitu kah? baru bawa ke sekolah 1 SMA aku belajar motor pas kelas 1 SMK pas belajar motor pas belajar motor ada gak? tadi kan ada tuh ya kali mana ada TKA menuju TKB baru lahir langsung bawa motor oh cakep banget lahir langsung gede gitu ya SD aku kurikulum belajar naik motor hah? ada kurikulum belajar naik motor ya kali, ya kali ada juga disamperin tuh yang bikin kurikulumnya kalo teori mungkin ada kalo praktek tidak ada dong pas SD TKA tapi di TKB tenaga kerja asing oh jadi pas SD ada gak? ada tadi aku liat ada yang kelas 5 ada gak yang lebih dari itu? sumpah jujur ini mah ya ada gak? SD naik sepeda pas pulang, lupa kalo bas ada gak? kurang dari itu kali iya yang kurang dari itu pertama kali belajar motor kelas berapa? Puan Akan belum sekolah udah ajar motor motor mini secaya gak sih? adek aku kelas 4 SD kayaknya aku jujur ya kayak aku kayaknya emang emang jaman 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 meresahkan ya aku belajar motor kelas 3 eh tapi kayaknya udah ada yang tau sih kan kelas 3 SD woy kayak woy kaki lo udah nyampe emang jinjit padahal orang tuanya gila kan aku kelas 3 pake motor gigi yah dia udah masuk gitu deh motor yang diodong-odongan enggak motor asli lah beneran motor? kelas 3 woy aku juga bingung entah jalan pikir aku apa disitu? bagaimana? itu belajarnya gimana? ya belajar sama kakakku kakakku yang ngajarin loh yoi motor beneran kecil gitu nah pernah nyampe nyusur ke sawah gak? masalahnya aku bukan nyusur ke sawah aku nyusur ke sawah aku nyusur ke got hahaha iya hahaha hahaha naik motor pernah jatuh berapa kali? waktu aku masih belajar mau naik motor aku kayaknya jatuhnya satu dua dua kali kalo waktu pas udah bisa naik motor waktu SMK tuh aku pernah jatuh sekali enggak tapi 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 gotnya gak ada gak ada airnya jadi gotnya tuh kayak kayak jerami tuh kayak kayak cuman rumput-rumput kering gitu doang untung gak ada airnya coba kalo misalnya aku pulang-pulang oh sama waktu SMP aku pernah satu kali jatuh itu sih bukan karena aku karena temen aku aku gak tahu temen aku gak bisa naik motor jadi aku kasih dia bawa motor ternyata dia gak bisa naik motor susah akhirnya kita jatuh di depan sekolah itu malu banget sih dan lukanya masih bertanda sampai sekarang gak bisa diilangin lukanya yang curang ya yang jatuhin dia tapi dia gak luka sedangkan aku luka kayak tau begitu aku gak bakalan kasih motor gak bakalan aku gak bakalan aku oh iya gak apa-apa bawa aja iya malunya itu loh motor aku motor aku metik waktu SMP bukan aku suruh bawa jadi dia tuh pengen bawa motor motor ya kan aku gak tahu kalau dia gak bisa bawa motor jadi aku kasih aja gue bawa motornya gitu dia bilang kayak gitu terus aku bilang oh yaudah bawa aja akhirnya aku duduk di belakang kan aku pikir dia bisa naik motor eh ternyata dia nabrak pager iya itu Honda Beat motor yang udah hilang jadi begini kebetulan SMP aku deket dari rumah jadi aku naik motor gitu iya iya udah gitu ya udah gitu dia yang bikin kita jatoh dia gak luka cuy dia tidak luka bahkan dia jatohnya kayaknya dia langsung berdiri gitu kan eh sedangkan aku kaki aku sampe masuk pager kaki aku malu banget sampe sampe pagernya harus diangkat dulu biar kaki aku bisa keluar oh my god aku malu sekali haha bonceng tiga dong bonceng dua dong bang ketika beatku gasin jamu harus iya 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 gimana tuh ya kabarnya sekarang jadi aku yang paling parah bekasnya masih ada di juda tapi itu bukan yang paling parah sih aku jatoh dari motor pernah kena kenal pot gak? enggak tapi aku pernah kena setrikan waktu itu aku paling parah jatoh naik motor tuh pas SMK itu itu karena aku jatoh pas apa namanya belakang aku truk gitu gitu di kaki mau liat gak? kena setrikan di kaki jadi aku saking tapi bekas lukanya udah nyamar gimana gimana tuh gimana tuh? hah? pernah nabrak baju enggak lah gimana tuh masih hidup? aku masih hidup dong emang emang masih hidup dong iya iya maaf ya jaman-jaman ku sangat barbar dan merasakan jadi waktu itu itu kan naik kan ya kan terus itu tuh licin karena waktu itu lagi hujan habis hujan yang gerimis kan gitu terus aku jatuh nah pas jatuh itu karena belakang aku udah trek ada ibu-ibu lagi jualan buah dia langsung menarik tangan aku jadi aku otomatis berdiri gitu otomatis berdiri dan ya udah gitu akhirnya gak kena akhirnya nyuruh aku malu banget gimana coba aku ngasih tau kayak ibu-ibunya langsung kayak malu aja gitu sama ibu-ibunya sekarang kalau aku bawa motor masih ada radet rumah kayak iya mungkin kali di ibu-ibu itu eh kalau misalnya waktu itu gak ada ibu-ibu tukang jualan buah bagaimana itu ya apa kabar ku nasib ku disana berbeda cerita berbeda cerita jatuh di asfalt tak seenak jatuh cinta asik aku habis kerjaan ramah naik motor sebulan kecelakaan kenapa tuh kecelakaan kenapa tuh makanya atuh kalau naik motor mah hati-hati eh kalau naik motor kan kalau naik motor kan pengamannya paling cuman apa yang iya ibu-ibu ibu-ibu aku kelekatkan menjadi bertukap oh omoh dulu aku pernah nabrak jari gen tapi malas dari bawa motor aku juga suka bawa motor naun atau ee cuma helm ini orang sebenernya apa jawa pake ee beli aku telan dada yang takut telas terima kasih aku jatuh di aku jatuh di Pandora lanjut sampai rumah bawa motor aku juga pas hampir pala aku ilang juga ini lanjut bawa motor ke rumah aku gak mau ngomong sama orang aku malu eh bukan malu takut takut besok-besok udah kamu gak usah bawa motor lagi ih ayo aku pernah nabrak seperti itu aku pernah nabrak seperti itu biasanya gitu kalau ketahuan dilarang nih bawa motor iya makanya aku gak pernah mau bilang sama mamaku tentang itu jangan bilang-bilang ya awas ambil bocor ambil mama aku tau ambil mama aku bilang oh jadi kamu pernah jatuh disitu ambil mama aku bilang begitu hmm 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 jangan 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 boleh dibilang beri mamamu nonton jadi inget kayak anu aku kasih tau mama jangan nanti aku gak berani bawa motor lagi padahal kan itu udah lama karena lagian itu kan gak separah itu aku pulang juga kenapa-napa kan kayak kayak hai gitu kan kayak hai gitu kan jangan jangan gitu dong ah parah nih aku suka tau kakak kamu ya kakak aku kayak gitu mama anakmu hampir ke cabrak cerut jangan gitu dong gue cumut oh iya aku kasih yang gitu oh jangan please jangan dong nanti aku gak boleh bawa motor lagi kalau aku gak boleh bawa motor lagi ini kan kayak hidup terasa hampa bagaikan aku tanpa biar najem eh dia juga pernah jatuh weh ini dia bahkan pernah jatuh sampai emak emak minta ganti rugi eh kalau misalnya aku waktu itu beneran kegila segimana ya apakah aku masih disini? iya supaya waktu kejadian dia gak gak banget segakak itu parah tapi kasian sih dianya luka-luka luka-luka parah ada di pinggang di pinggang terus di di lutut itu lutut parah banget dua-duanya sama di tangan tapi ini si mamanya minta ganti rugi kenal potnya kenal potnya ini lepas copot motornya gak apa-apa iya padahal yang salah ibu-ibunya tapi ibu-ibunya gak mau gak mau ngalah jadi jadi kita disini ganti padahal ibu-ibunya juga gak kenapa-napa jadi dia jadi dia ini dia naik motor ya kan dia naik motor di kiri ya kan kakakku di kanan nah ternyata dia mau belok kanan dia langsung belok gitu kan jadilah terjadilah tabrakan nah dia jatuhnya kakakku nape-nape karena yang salah kan yang salah yang salah si ibu-ibunya kan tapi dia yang minta ganti rugi kenal potnya copo lawannya sama mamaku mamaku gak terima dong orang yang salah ibunya jatuhnya gimana satu enggak ibunya justru gak kenapa-napa gak tau dia bagaimana caranya dia jatuh tapi intinya dia gak kenapa-napa sama anaknya juga gak kenapa-napa anaknya juga udah gede udah SMP gitu kan gak kenape-nape lagi dia juga yang salah kan lawannya mama mama aku salah dia lawannya terus kalau dia mau minta ganti rugi dia minta guru diganti rugi sama kakak aku jangan minta panggil mama kamu tidak jangan itu salah namanya namanya kita gak salah nih salah nah pas kejadian pas kejadian si ibu-ibu langsung jalan apa namanya ngegas kenceng ke kanan begitu nah ada ada guru BP ada guru BP kakak aku ngeliat jadi ya otomatis maaf bu anaknya gak salah ibu yang salah langsung apa namanya dari kiri langsung nyelonung ke kanan tapi motonnya tidak kenapa-napa pecah doang sih gak kenapa-napa cuman pecah doang depannya di support guru BP untung ada guru BP untung ada guru itu iya coba kalo tidak ada pasti kakakku udah di udah di fitnah-fitnah yang gak jelas terus dia duluan yang nabrak saya gak salah apa-apa begitu kan ya kan biasa kan kayak begitu kan untung gak dibilang motor ini kawaii arigatou haru-san oh ayo ahayou oh ayo oh iya bener udah pagi ya oh ayo minasang oh ayo gozaimasu oh dia suka boong ya oh jadi dia suka boong makasih lo info nya oh jadi dia suka boong Guru BP kirain Guru Battle Pass Tidak bilang sempat kegilas, kok aku merindu? Belum kegilas, belum Kan aku ditarik, jadi aku gak sempat kegilas ya Kalau aku udah kegilas, aku tidak ada Oh my God Kasian, Kang Nasron besok-besok kalau mau bohong, lebih pandai Bacanda ya, Kak Oh iya iya, nama aku Aku Feby, ya Oh my God Aku bisa lupa nama aku sendiri Yuk, coba sekarang Ini jam berapa? Hmm, kayaknya masih lama deh Aku bisa lupa 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 Ya ampun Maaf ya, aku Ya, gomeneh Aku jadi mengingatkan Gomeneh Gomeneh, say Cuman aku juga Wafat karena ke Kesenggol Trok Mau sampai jam berapa? Jam berapa ya? Mungkin jam setengah Jam 1 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jamch Terimak Semoga kan aku ngomong jam 1 sekarang kan setengah 1 setengah 1 tanggal 30 setengah gue menisamaan menyilaukan saat atap wajahmu dari samping dalam hatiku ingin menyentuhmu lembut keisenan saja baru jangan lupa cek DM kenapa kaipul semuanya gue menisamaan menyilaukan saat atap wajahmu dari samping asalole dari matamu 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 ku mulai ku mulai jatuh cinta ku mulai kalau dengar lagu ini jadi jatuh cinta apa sikat wajahmu muatamu 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 dari mata muatamu 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 matamu muatamu matamu matamu daigatuh Aku tidak menangis Aku tidak menangis Aku tidak menangis Ini masanya Ini masanya Masa di Emang kak Feby lagi live? Sekarang? Masa sih Biasanya live jam 2 ya Matamu indah banget kak Uuuuh Ini kan cungu Emang iya? Emang kalo dari Jawa matamu artinya apa? Matamu Dari matamu Matamu ku mulai Jatuh cinta Ku melihat Ada bayangnya Gak tau sih gak apa Hehehe Matane matane Jawa bagian sana Gak paham aku Gak paham aku Hmm Oh Kitabat Tunggu Tunggu It's so good... With... Oh... Ah... Kere... Hai, wakata... Ya, aku pikir juga... Aku pikir juga... After... After school Yang ini... Cengkeman... Cengkeman... Ya... Nama belakangmu aja masih Kia Kaya... Kaya... Kya... Kya... Yang baru Oni-chan Oni-chan... Ukaeri... hehehe kamu beneran situ enggak aku bukan tau lagu-lagunya cuman aku pernah denger saja ya Allah after school kamu lagi nantan anime? hmmmmmm... aku lagi lagi rajin baca apa? kalau Onisenya Onisenya Boku no Hero jadi waktu itu aku sempet nonton tapi aku udah sampe episode terakhir tuh kapan ya yang sekarang-sekarang gak aku tonton lagi belum aku tonton apa tuh? beda Onika Onikiri ngomong apa tuh? nandasare 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 lem aja ya nih? kaya jodan jodan aku lagi baca aku lagi baca ini yang apasih yang jadi jadi dia tuh ke Bali terus dia kecebur air eh kecebur laut terus muncul-muncul dia ternyata udah lewat berapa tahun gitu apa ya namanya lupa emang kenapa salah bukan oh 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 bukan oh aku gak tau bri tenang gak baca itu bukan 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 eh dipanggil mulu buat jaga lilin kamu tadi pagi bangun jam berapa masih seger aja apakah aku terlihat masih seger webtoon yang ramadhan udah baca belum 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 matadesi pri golden apaan selamat segera pri nonton aku ades udah ada sudah mengantuk jadi sebenarnya aku belum mengantuk cuman aku lelah uts nya tuh bikin oh my god kayak bikin lelah dulu tuku bry apakah ada niatan buat showroom bareng yang lain siapa bareng? siapa bareng? siapa bareng? siapa bareng? siapa? semangat uts ya dari aku emang uas wuuu semangat uas ya dari aku yang udah mau kelar uts besok gue kan libur dulu tugasnya bikin mata lelah iya bikin mata lelah maka aku udah pasan emang mata aku maka nanti aku ajak sabar sekalian jokin laporan enggak ah, emang mau bareng mbak kunti UTS ku tawakal mataku lelah kan terus jadi kalau misalnya aku kayak gini aku gak kelihatan tuh gak kelihatan komen semangat UTS ku tawakal hmmmm samarat tuh gak apa-apa, gak kelihatan komen mungkin Jolok Kamu nyalain di proyektor aja Ya kali Eh ada yang masih SMP SMA gitu enggak Oh iya sekarang kan udah enggak itu ya Sekarang kan online ya Lupa aku Aku mau ngasih tips and tricks UTS tuh gak penting Yang penting itu kamu Jangan gitu UTS itu untuk masa depan Beri teguh UTS Universitas Teater FX Tuh bener-bener Aku Karena aku anak Eh kok aku lupa Aku pun tidak tahu Melancar lebih giat untuk ujian Tapi itu Kayaknya waktu pembagian hidung Aku datangnya terlambat Jadi dapatnya cuma sempit Ya Oke Tidak ada mancung-mancung ya Hidungku tidak ada mancung-mancung Bahkan lubang hidung aku sama jari aku Gedean jari aku Kamu tipe belajar kebut semalam ya Bener banget Ini dia Aku dulu main kelereng bareng Ya aku gak tahu Mana gak ada Itu daging Jangan-jangan nanti Segini boleh Aku kangen Didatangin Tidak ada yang muat Bahkan Bahkan kelingkingku Ini pun tidak muat Terima kasih Booyah Booyah Terima kasih Kayu Pul Sudah mengerti Aku gak tahu Aku gak faham Udah periksa mata Kebetulan aku takut ya Buat periksa ya Aku takut menerima kenyataan Aku tuh orang yang begitu Aku tuh takut banget Menerima kenyataan Aku takut Kalau misalnya beneran Aku silinder Kayak What Aku gak mau Jadi aku kayaknya Mendingan gak usah periksa Daripada aku Tahunya aku menerima kenyataan Dan Gitu deh Aku tuh Setakut itu Buat menerima kenyataan Kayak Misalnya Misalnya aku silinder Terus aku Akhirnya Ngecek gitu Terus Soalnya beneran aku silinder Kayak Malan pernah berhenti Aku kayak Ya aku silinder Ya gimana Ya Ya Gitu Kayak Nian aku gak usah Beri gimana Rasanya Jadi Feminine Bagaimana Rasanya Mau coba Tukeran Gak Rasanya Sungguh Luar biasa Ayo Tukeran Kutu kutu Eh gimana ya Ada gak ya Yang bisa membuat Kita Jangan deh Jangan Sudah boleh Iya Biar Tau Rasanya Jadi aku Sama Biar kalian Tau Rasanya Jadi aku Gitu deh Iya Kalau misalnya Kita bisa Tukeran Ini Tukeran Jiwa Asi Ada yang gak Yang Sese Gue Sese Gue Jadi aku Gak sih Bucanda Bucanda Jangan Jangan Dibawa Serius Jadi Lebih Ke Empater Semoga Ada murid Ada murid Ngahara Sas Shinoki Karabat Bagaimana Aku mau Sini Besok Atau Nanti Pagi Cari Shinji Tenshi Eh Shin Tenshi Nojutsu Masih Ada yang Lebih Susah Bila Aku Mereka Mereka Bila Huh Mereka Tengah Temui 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 Eh Dan Kemudian Temui 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 oh, mau ngeminjutsu nerto ha? kak Ipul ngajar les? oh iya, mau dong muridnya Febrina sendirian kan kak Ipul kayaknya aku skip showroom Febrina pernah merasa pengen nunjuk orang gak? menurut kak Sonson pernah gak? lanjut, orang Ronda ada keliling tuh itu, itu, iya, itu orang Ronda jadi keliling dia kalo misalnya jam 1 dia ketok 1 jam 2 dia ketok 2 gitu digedor ha? emang iya? emang iya? emang iya ada asyaw? emang iya? emang iya ada tulisan jg 48 jg 48 jg 48 jg 48 jg 48 gak ada ini iya emang iya boong hahaha akhirnya kalian lagi nonton aku itu anak, jam segini belum tidur wow gokil 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 oh iya mau showroom sampai sahur ayo aja kemah gas kuy gas kuy semangat yang ikut showroom superliga jadi kejitlah aku pak kuy kuy jangan beri katanya sekarang mau gila pulang dan jam dulu wuuh apakah aku tidur seperti itu dulu gak kuat aku bre ayy tapi wuuh wuuh eh kasihan kuy pul harus banyak lagi oh udah jam 1 eh tidak belum ada waktu vici udah selesai yuk yuk mas udah selesai waktunya udah habis mas untuk mas waktunya tinggal 10 detik lagi dari sekarang ya terima kasih oke besok hari besok hari sabto hmm gimana ya apa awalnya gimana aku lupa selamat malam selamat malam kak misalnya kak siapa ya misalnya kak ipul selamat malam kak ipul video callnya sesi 1 eh bukan video vici nya satu tiket dengan katrina dimulai dari sekarang ya waktunya tinggal 10 detik lagi kak ya terima kasih kak rasanya aku pengen taro itu tuh di sebelahku rasanya aku pengen taro ini oke apa namanya hmm stop watch ya apakah benar kok rasanya kayak jub banget janda kakipul janda kakipul jodandasio dong tak janda 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 aku orangnya sedih joshi kamu gimana caranya kalo mau ikutan ehm zoom ada Bears Gibrinisti eh masa ngakak banget itu video yang video yang apa namanya kami dari Gibrinisti mengucapkan selamat eh apa sih pokoknya yang itu itu kenapa coba ada yang ada yang ngomong jaya 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 kan aku jadi ketawa sumpah aku masih kepikiran dan entah kenapa ketawa aku tuh kayak keledek siapa sih yang ngomong jaya 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 saha atuh eh etak temukan kalista eh nama teh enggak ada jaya jaya nya kenapa bisa dek jaya 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 enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada mana bentuknya locap semua bener mau dong videonya kita kayak berasa grup lawak kopiahnya itu loh, lucu pak jaya gak nonton iya, jadi waktu pas pertamanya tag pertama itu sumpah itu berapa kali tag itu ya, tadi kali 10 kali apa lebih itu ya iya pas, kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua pada jawab dong waalaikumsalam ngapain, kan ini buat yang nonton tagnya, dikit briefingnya lama bosan aku sambil lip sync jujur aku juga lip sync waktu itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya mas der, kopiahnya kopiahnya tinggi banget sumpah itu, kopiahnya kok bisa tinggal terus aku mikirnya itu kopiahnya aku, aku, aku paling, aku aku take, take videonya aku gak mau ngeliat kadir sumpah, aku gak mau ngeliat kadir kenapa? soalnya kopiahnya bikin ngakak itu kalo peci dipake saat ketendang yang depan kayaknya pikoki kalah tuh sama itu kayaknya ngakak iya iya kalo itu gak dipake sholat topi nya gitu coba kalo pake sholat, rasanya lagi sewujud gitu kan kedudukan sama yang depan lah tau aku nyala sendiri udah jadi ciri khas ya gak, kayaknya Feb rekaman kahanur bahasa Cina kebayang kok lagi sholat gitu kan lagi sujud gitu kan yang depan udah, yang depan udah udah apa tuh namanya ya udah berdiri mas perasa ya topi nya kejepit gak ada yang ngerti tau lu kejepit mah, masuk dong yang hahaha pas lagi ruku kan pas lagi ruku yang depan, yang depan kena sundur eh buat yang belum lihat coba deh lihat deh di brindisti ada itu topinya tinggi banget deh kaya ada kali tuh bangunin di jepang tuh mirip kaya gitu kader ga nonton lo untung ga nonton yang depan jadi suka kan kena sundur yang kanan kiri ngeliat jadi batal jadi ketawa yang Dihui Jangan dulu eh, dulu waktu aku SMK aku jadi inget deh aku waktu istirahat kan, kalau istirahat aku kan sholat ke jam 12 kan jadi, dulu aku pernah, pas lagi sholat ini aku kan mengkenakan nah, roknya itu melorot roknya melorot sampai bawah terus aku gak tau bagaimana aku harus berhenti kan temen aku yang di sebelah udah ketawa-tawa sambil begini sedikit lagi sahur guys, untung gak ada kecoba ya ya pake dong, pake secara panjang kan aku abis, kan aku lagi sekolah pake rok deh gak jadi jujur gue kalau yang itu mah belum pernah denger masih lama lagi siu masih ikut pak, eh pak akan gendang mandi jam segini mau kemana ya pak? mau ke bandara jam ini mandi ini aku gak tau nih bagaimana caranya nih ngabisin setahu bulet akan gendang kalau saya bilang maju-maju mundur mundur mana ada yang mau kena atas ketar gitu udah gara 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 kecil video-nya aja disitu maju kasih ke aku sini sini yang bisa nyampe ke rumah aku, aku kasih nih ada gak yang bisa? aku ingin tahu bulat Brim, mau tahu bulat dong disini kalau mau enggak ah aku suka tahu bulat suka minggu, guys hotelnya sekarang dari ujung timur minggu, guys aku bisa minat minat twice 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 kasih yang eh Brie halo halo coeli bagi dong satu tapi sini dibilang yang bisa nyampe ke depan rumah aku aku kasih ini sumpah ini mah jujur ini mah gak bohong gak tipu-tipu no tipu-tipu hashtag Brie no tipu-tipu sampai sana itu jadi fosil enggak sampai sini ini tahu bulat aku beli lagi yang baru aduh di saksu telepoto pengen jadi fosil dari membentuk maka truk hmm kalau mau sama akunnya ijin ini juga kalau mau minat hmm sok atau mangga eh eh tanpa Sherlock tanpa Sherlock yang bisa dateng ke depan rumah aku aku kasih tahu bulan banyak enggak mamak ini ayo tanpa Sherlock oh tanpa tanya kakak tanpa nanya kakak tanpa sherlock yang bisa datang ke rumah rumah aku datang ke rumah aku aku kasih tahu bulan enak banget sih nasi uduk buat sahur bawa seseran tanya baby aja tanya aja tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu rumahku kamu tuh di Bekasi atau di Jakarta? aku tuh bukan di Bakasih juga bukan di Jakarta tapi aku di planet ini planet? planet planet kalau mau ke sini naik apa? naik roket kamu juga gak tahu rumahku takara NOW 漫画 hahaha tanya oligat dia bikin abang haki tolong abang siapa ya abang haki bre tengok jendela ada sesuatu siapa? setara 2M ini yang komen bre tengok jendela itu tuh kadang bikin penasaran penasaran bagaimana ya salah salah ya gak gitu juga dong masak orang mati bre kok kang rujak pake aquarium lah mana apa? kang rujak pake aquarium mungkin itu bukan aquarium mungkin itu sebuah tempat yang dimana bentuknya mirip dengan aquarium tapi itu sebenernya bukan aquarium bagaimana? lalu kenapa orang jualan ikan pake plastik? lalu kenapa orang jualan ikan tapi pake plastik? ayo eh bang eh bang ini kenapa? ya turun saudara-saudara dia sudah mau melihatku tinggalkan karena kalo pake kertas sobek karena kalo pake apanya nih ikannya atau atau rujaknya bre kemarin ada tukang sate gasnya meledak kasian tukang sate pake gas tukang sate pake gas bre pengen bisa de.. komentar kaya gila gila bre pengen bisa de-bus pengen nge-jokes tapi dar kadang aquariumnya diisiin es buah apakah itu sebuah aquarium yang diisi es buah beri doain ya kapal, ya ampun ya aku matuh doain, aku dari kemarin ngeliatin beri percaya gak ape beri tambal gigi bisa pake las gak bisa kali bisa bolong aquariumnya kadang isi roti beda beda itu bukan aquarium jadi kamu gak ngantuk aku gak ngantuk cuman lelah apa udah sahur sumpah demi apa demi apa demi apa haa enggak kok baru jam 1.17 jangan ngagetin ya iya deh beri sama temen jadi apa pertama siapa dulu sahur sama ayam terima kasih terima kasih teh gelas di botol kenapa gak jadi botol gak jadi teh botol teh gelas di botol teh gelas kan di gelas oh di botol oh iya deh yang botol ya nah ada teh botol di kotak bagaimana bagaimana itu teh botol di kotak kenapa gak jadi teh kotak kalau makan kenapa kok bisa syarat beri tergantung makannya apa iya iya granita udah kemana ya sekarang masih ada gak sih yang jual granita enggak minum teh kotak lagi beli enggak belum beli enggak beli lagi kayak kayak aku lelah ke ke 6.2 Maret gitu kayak ya boleh kalian sebagai pecinta teh kotak di endorse ngarep freshnya masih ada disini mempaksa ada freshnya ada beri gulanya berapa cento kok sininya manis banget aa masa sih aa usum dulu kopi kap apa kopi kap apa lati pengennya granita beri minum kopi dulu kopi ngkau granita banyak gagal ini emang granita kenapa banyak gagal kirim granita beri minum dulu aku suka penerbangan kopi kap sama rikap enggak tuh dia tahu dulu teh apa gitu ya namanya eh granita tuh yang kopi atau yang teh sih aku lupa aku pernah ngomong kopi kap mirip kopi kopi arinda gak hahaha itu jaman aku kelas A2SD tuh ada yang tahu gak arinda gerinda gerinda tahu gak tahu dong gerinda itu kan yang biasa buat motong motong geranit tuh bukannya batuan itu geranit itu geranit geranit gerindra oh gerindra kirin gerindra beri apal mars peri enggak apal beri gas sampai sahur kan gas gani LP juga gerindra selamat menikmati biasa, biasa, biasa gak hafal, aku gak hafal gak hafal dulu aku hafal, sekarang aku tidak hafal raihlah mimpimu eh, oh iya ya, dulu sekolah aku punya Mars tau eh, punya Mars ah, boleh gak jelas aku beri gak main petasan gak ada, gak punya belum beli, gak ada yang jualan alias beri doa ketemu satan apa hah? beri doa ketemu satan apa hah? gimana? aku doa ketemu satan apa orang dimana-mana doa biar gak ketemu satan bang ini bagaimana caranya doa biar ketemu satan apa beri suka kata ajil apa risol aku mohon endur selalu risol beri adekuً gak beli petasan beri adeku gak beli petasan hmmmm tidak iya kan? sumpah risol itu seenak itu ya ampun, apalagi yang isinya mayonaise oh my god oh my god yang isinya sayur aja itu seenak itu apalagi yang isinya mayanis telur, ada daging-daging wah bre coba nyanyi mahasiswa ah gak apa lah makasih oh yes risol mayanis fix bikin sendiri lah aku tidak bisa beri kalau ke BRI bingung gak bagaimana tau gak sih ini tuh kuteknya tuh wanginya kayak coklat pintar juga nih subuh aku hapus lagi karena aku tidak yakin kalau ini bisa dipakai buat sholat hidup mahasiswa aku suka risol awas yah cukup kan enggak mungkin iya kutek rasa vanila ada gak? udah kali, masih mana aku tahu tapi ini rasanya enggak enggak, aku gak lapar ini wanginya kayak coklat beneran pak haaah lah dibilang indomie enak nih piscok ya iya enak iya enak iya enak indomie enak piscok ya enak enggak ada iya enggak ada rasanya bener-bener ya BRI cerita horror kapan lagi? oh tadi lewat sayang bye salah sendiri makan tahu balok gimana? ih iya piscok lumer tuh enak banget guys oh my god ya misalku kan aku pikir beneran ada rasa coklatnya kalau dikade ada enggak ada di atas beri coklat makanan apa warna? ayoo coklat makanan apa warna? kalau menurut aku itu adalah sebuah tahu trapezium juga gak? bagaimana? tahu trapezium gak pernah lihat aku aku gojek Rih kok dinamain BRI gak dinamain BNI gitu mandiri jadi tadinya aku pengen namain BNI tapi kalau BNI gak bisa di chain BNI oh bisa ya BNI BNI aku gak tentu saja gak bisa bakwan atau bala bala? sama bang ya bakwan sama bala bala sama bakwan tuh bala bala tuh wak 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 pilih lempar ayam dadar gulung of course kok pake Z sih? apa? iya 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 aku tim bakwan mungkin ternyata BRI tahu bedanya Bawawan bala bala otot gak tahu BRI telang martabak sama bang sama cuma namanya beda di Jakarta sibuknya martabak manis di daerah mana disebutnya terang bulan sama tidak ada bedanya kapun kap hidup dadar gulung hidup dadar gulung tergantung tempat kalah kumah ini namanya ini lama-lama mirip si gayboy bahas pokoknya BRI apa kabar? wih kangkung komen halo kangkung eh kangkung cah kangkung enak baik lagi rapper disini namanya kue bandung oh kue bandung kalau dibuka namanya berina bagaimana? benda kayak saur jadi banyak makan mana? terang bulan tapi gak terang martabak ya udah jam segini maksudnya gas saur terang bulan kalau mati lampu jadi gelap gak? waduh kan ada bulan jadi menerangi yang di menerangi bulan yang menerangi ini maksudnya eh jangan makan dulu belum belum apa itu namanya? belum belum saur ntar kalau misalnya saur gak makan terus setiap pagi baru lapar mantap terang bulan siapanya yang nyalain? jangan dong ini dark ya nanti maaf bulan tidak bercahaya oh bulan tidak bercahaya oh kak? apakah? bener kak? kamu menerangi hari-hari aku seperti bulan oh makasih beri mudik ke bekas oh berarti bekasnya udah termasuk mudik ya? berarti aku kalau misalnya dari Jakarta ke bekasnya itu termasuk mudik kah? coba guys apa bedanya pastel jalan kote sama panada jelaskan panada jelaskan bekasnya di peta kok gak ada beli? salah beli peta peta mana? peta peta ini peta planet mars jangan-jangan ini dibeli bulan gak berjaya beda isinya beda isinya beri mie goreng atau mie mie kerebus? mie kerebus beda nama juga beda namanya beda isiannya oh beda isiannya iya jalan kote dari Sulawesi gara 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 jalan kote dari jalan kota dan jalan koneksi coba cari di google google mie mie apa yang bikin seneng mie goreng hehehe seneng jadi kalo jadi cowo dipanggilnya jadi bro whatsapp bro kirain mikir jadi tim sate oh tidak aku tim tidak mau makan sate haha terima kasih hijau hijau jantz hijau 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 ada yang emang sedih, aku jadi inget tadi di twitter ada yang mention jadi dia makan bakwan, beli bakwan, makan bakwan, tapi ada karet kecilnya gitu beri kue putu, kue klepon, kue klepon, eh kue putu deng dikit lagi nih kak Febi nih guys, showroom gokil, famous makasih kak di mbak Wan get one buy one get one bang kak kue putu mati tempe bri digigit kiren oh tempe, tempe bri digigit kiren mozarella, eh karet tuh gak sih itu kayaknya karet yang bekas itu deh, bekas apa namanya gas, gas kan dicopot tuh ya kan ada karetnya kalo ke makasih makan apa aja disana? ya pasti makanannya makanan laut guys sama nasi goreng merah sama kue, eh kue, bukan pisang epe itu pisang epe yang ada di pinggirannya apa namanya aduh apa sih namanya, lupa aku pantai losari itu enak banget sumpah gue itu panco kayaknya sabotasin besok risolus yang biling besok risolus yang biling trip motor atau mobil? motor seru tuh brus suka catu atau pot basa? tidak pisang hijau suka pisang hijau suka sama es apa ya? yang pake dalamnya tuh pake kacang es apa ya? ada tuh di kendari aku makan es barengan sama es pisang hijau cuman yang satunya itu tuh esnya tuh pake ada apa ya? es kacang merah ya? iya es campurnya juga enak sumpah es kacang merah ya? oh iya 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 enak banget beri rasanya bisa rahasianya bisa melek tiap malem apa? rahasianya adalah masuk teknik itu dia rahasianya adalah masuk teknik hmm anda masuk teknik je tiap malem anda akan terbiasa dengan mata yang melek iya es kacang merah gimana? iya enak tuh tim lo apa? gak tau aku udah masuk politik teknik tapi santai jurusan ya? emang emang aku aku tapi aku tau teknik iya teknik baso korea apa? iya teknik mamu pimpin aku aku anak teknik baso malem tapi aku gak suka baso jadi aku tidak suka kapan jurusan pengolahan penuh ada gak sih yang masuk jurusan nuklir? aku juga teknik teknik korea kasih oke oh iya oh iya katanya 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 itu jurusan cuma satu kan di Indonesia di UGM kamu juga sastra gri sastra komputer ya ya aku sastra makanya aku sering banget tidur malem beritahu jurusan teknik metalu gak tau kalau astronomi juga sumpah aku pikir aku pikir aku takut apakah itu kecoa? bukan kan? bukan jangan ngagetin dong kalau bukan kecoa bilang gimana sih ngagetin kan? beritahu jurusan apa? beritahu jurusan apa? aku jurusan teknik informatica kecoa please kecoa please oh my god nih kaki aku udah aku naikin dua-dua aja jadi aman ketika aku jadi ngasih seguir latih you li tuh terima kasih waduh, tapi aku lupa tapi sekarang satu jurusan sama Brina jurusan Kampung Melayu aku jurusan informatika bukan Cenayang jurusan Cenayang, ilmu Cenayang ic, wah keren tuh ntar ilmu Cenayang kan tuh ilmu yang silap-silap begitu ntar dosennya dia dikubusir gak mau pindah jurusan gitu sastra ya kalo pindah jurusan dong aku jadi ulang lagi teknik nuklir nuklir di UGM, iya 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 ini aku tuh capek gitu kan kayak turunan dikit dong ya aku gak tinggi gitu kan tolong turun turun nah nah segini jadi kalo aku spill almamaterku jangan kaget ya sok sok spill sepal sepil malam bangun malam bangun hajik abangmu udah agak teriak-teriak ya karena dia sudah sudah lelah berteriak-teriak enggak enggak hai naga sara emang bahaya beri pernah naik KRL keliling iii gak kalo keliling Jaboditabek emang enggak enggak lingkistah tuh emang coba tengok beri abangmu pingsan enggak dia lagi ke isekai beri bisa main alat musik apa gamelan pengganding aku nggak bisa ayam kenapa uh temen ceweknya banyak lagi ada satu matkul yang isinya ceweknya cuma aku sendiri, terima kasih enggak satu matkul deng tiga matkul isinya aku satu sendiri abang lu kira itu? no si tidak suji beri bisa ngerangkai kabel aku tahunya yang ini yang putih biru putih biru biru putih hijau hijau putih oran putih biru hijau putih hijau putih hijau biru putih coklat eh salah putih hijau biru putih hijau biru putih oran putih coklat coklat itu sama ada yang tau gak itu iya RJ45, ih sumpah tapi itu waktu SMK aku prakteknya itu praktek jaringan komputerku itu, kabelan betul sekali, wah cara ya putih oranye putih oranye apa sih, aku udah lupa putih oranye bukan deh kayaknya kalau antara putih biru atau sama putih ijo pokoknya kalau misalnya putih biru lawannya temennya itu bukan biru temennya itu ijo kalau kalau putih ijo temennya itu biru kalau putih oranye, putih coklat coklat kalau sekarang aku lagi suka nyari kode warna kalau sekarang aku lagi suka nyari kode warna web kayak gitu, bukan pilih-pilih abang lu kibutsuji tanya saja sendiri eh yang putih merah ada gak sih? enggak ada enggak ada enggak tahu yang aku belajar ini enggak ada F F F F warna putih kan temenan boleh aja temenan boleh aja kalau lewat ternyata kamu cicak tidak apa kok kebun emang gokel F F F F apa ya? lupa item ya? enggak saran bernyata setiap rumah ada cicak mana saya tahu emang aku bisa bicara dengan cicak? oh putih juga sejuk bagian ini Selamat menikmati Beri berapa jumlah populasi semut di bumi Oke, kita cari tahu Ini kabelnya tuh, dia tuh gak mau masuk di laptop aku Gatau kenapa Populasi semut Eh, mana ya bang? Di dunia apa di bumi? Bagaimana ya? Yang satu, yang ini, yang baru Yang kemarin Itu single boot Kalau yang satu lagi, yang lama yang punya aku dari SMK Yang udah tua Itu dual boot Dalam satu koloni diperkirakan ada 30 ribu semut Nah, udah kejawab ya Beri aku kangen Aku juga kangen Nih Di Ada benua Antartika Kalau antar kita ada gak? Gak ada Karena di antara kita gak perlu ada antar Apa sih? Aku ngomong apa? Pernah ngejumper jaringan ini? Enggak Terima kasih ayolah kak Feby udah itu udah showroom kak Feby lu suka bergadang ya? iya kak Feby kayaknya kak Feby udah mau showroom ya jadi aku mau baca ini apa namanya baca ini supaya kak Feby showroom makasih kak gifnya dari kak rohman dan royalti kak Nasron kak Ari kak Ipul kak Yuli terus ih akhirnya belum aku matiin wih aku lupa yang pun udah udah sahur udah lah apa apa kak Jasmine kak Ari kak Cole kak Cole aku bacain dari nomor 20 ada kak Penny Realty ada kak Yuliawan kak Kwe Pukye Sobat Halu Hans Ari Rahmat Salsa Ari famous ya Irsyad Yusuf Patahpur takasang eee konnichiwa takasang kak Ipul kak Nasron Alex Yus dan Dana Karofma Iyak thank you thank you thank you jansan またね wte si no,'kotuu wasure nahi on ki mi no koto mu wte si o, s uu to wasure nahi da yo thank you tadaaa perlu SS gak nih? gak perlu ya, aku udah udah sebulan lebih jadi ini nih jadi, apa namanya? yaaay hai, arigatou ney salah ya? udah lah, gak perlu ah jangan nih dah ya, bye bye takutnya, iya karena udah mau sahur ini udah kesampaian kan? kita showroom sampai sahur selanjutnya dilanjutin sama ko Phoebe mungkin aku juga pengen SS oh my god beri jane dadah iyaa oke, dadah bye bye, selamat sahur selamat puasa selamat menikmati selamat menikmati